hai oke sobat kicau kembali lagi di channel murai jaga catria di video kali ini saya akan berbagi tips cara menghindari trotolan murai atau kacer yang manja karena untuk mencetak generasi lapangan yang tangguh dibutuhkan perawatan yang khusus sejak dari dini teman-teman jika sejak dari usia dini kita sudah salah menerapkan metode melolohnya maka anakan burung ini akan mengetahui ini sebenarnya adalah yang melolohnya dikarenakan semenjak kecil dia sudah terbiasa berinteraksi dengan kita maka dia tidak mempunyai rasa takut lagi dengan manusia nah dampaknya jika kita dari awal sudah salah merawatnya maka hal ini bisa berakibat buruk pada karakter burung yang cenderung menjadi manja apalagi jika pemiliknya merawat dengan penuh kasih sayang ada yang sampai mengelus-melus badannya atau bulunya atau bahkan sampai mengajak berbicara si burung dengan maksud agar supaya si burung benar-benar mengenal tangmacikannya nah yang jadi pertanyaan gini teman-teman untuk apa tujuan kita memiliki burung murai atau kacer ini apa untuk lomba ataukah untuk kelangenan kalau untuk kelangenan memang bisa ada salahnya memiliki murai atau kacer yang manja ada rekan saya yang memiliki murai dan kacer yang bisa dilepas di alam bebas tetapi jika disiulin atau dipanggil yang punya nya dia langsung menghampiri dan masuk kembali ke dalam kandang nah memiliki murai atau kacer seperti ini tidak kalah indahnya juga dengan memiliki seekor murai atau kacer yang jawara hanya masalahnya selera saja teman-teman jika kita ingin memiliki murai atau kacer untuk tujuan lomba maka si burung harus benar-benar jauh dari sifat manja teman-teman mengapa demikian karena murai atau kacer yang manja memiliki karakter yang jelek nah sekarang saya akan menjelaskan solusinya agar menghindari kerotolan manja namun seperti biasa saya ingatkan buat cobat picau yang belum subscribe channel saya silahkan klik tulisan subscribe yang merah dibawah video ini karena klik subscribe itu gratis dan gak ada salahnya teman-teman agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus ngasih informasi seputaran dunia burung seputaran cara berkenak salah satu solusi menghindari kerotolan manja yaitu jangan terlalu lama-lama waktu melolohnya teman-teman jadi usahakan secepatnya agar dunung lolohan ini cepat bisa mandiri atau bisa makan sendiri nah terus usahakan selalu full proton teman-teman jangan sering-sering dilihat jika bukan jadwal memberi makan itu salah satunya oke teman-teman cukup sekian ulasan video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya kalau sekiranya ulasan ini bermanfaat salam kecauh gimana pun berada